Intro Pemirsa ratusan murid SD dari Kecamatan Banjarmasin Utara adu kemampuan dalam ajang seleksi kompetisi Sains Nasional atau KSN dipusatkan di SDN Sungai Biay 10 Jalan Sultan Adam Banjarmasin Ratusan murid sekolah dasar sekecamatan Banjarmasin Utara tampak antusias mengikuti ajang kompetisi Sains Nasional kolah dasar tingkat kecamatan Rabu 26 Januari 2022 kegiatan ini dipusatkan di SDN Sungai Biay 10 di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin diikuti 132 murid terdiri dari 66 murid bidang ilmu matematika dan 66 murid bidang ilmu pengetahuan alam dari dua bidang yang dilombakan tersebut akan diambil tiga orang murid terbaik untuk selanjutnya mengikuti KSN tingkat kota Banjarmasin hari ini kita laksanakan lomba KSN tingkat kota Banjarmasin Utara di SDN Sungai Biay 10 ini diikuti berapa siswa? untuk hari ini kita diikuti oleh semua satu kecamatan berjumlah 66 siswa matematika matematika 66 siswa IPA nanti akan diseleksi kita pilih tiga orang peserta terbaik yang akan kita kirim ke tingkat kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2022 kompetisi Sain ini lanjut Sapriyadi rutin digelar setiap tahun dalam upaya menggali potensi murid berprestasi terutama di bidang Sain dan Matematika secara berkesinambungan dari tingkat kecamatan hingga nasional sejauh ini para murid SD di Banjarmasin Utara setiap mengikuti lomba kompetisi Sain Nasional selalu menghasilkan yang terbaik dan bahkan di tahun 2021 lalu mampu menembus juara tiga tingkat nasional harapannya di tahun ini para murid dari Banjarmasin Utara kembali bisa mengulang kesuksesan tersebut bahkan lebih meningkat dari sebelumnya Muhail Pancar TV Terima kasih Terima kasih